Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali guys Dengan saya Yatno Supriyadi Di channel ini kita belajar bersama PowerPoint Dan saya kasih gratis template PowerPoint silahkan anda download Jangan lupa ya like dan subscribe Ikuti terus channel saya Dengan cara bunyikan lonceng Supaya dapat update dari saya ya Yuk kita lanjutkan ke tutorialnya Oke guys kita lanjutkan Tutorial kali ini kita akan membuat Lagi 4 buah slide Presentasi PowerPoint Yang menarik untuk Protokol ketopastosis Jadi saya akan mengisi Text di dalam Template PowerPoint kita itu dengan Protokol Ketopastosis ya Jadi saya menemukan Website tentang bagaimana Gaya hidup ketopastosis silahkan kunjungi Ini websitenya Saya tidak akan membahas itu terlalu panjang Karena kita akan langsung saja Template ini akan kita isi dengan Textnya Dengan panduan Atau protokol Ketopastosis ya Saya ingin bermanfaat lagi Jadi nanti template ini Silahkan download Untuk menjadi panduan Semacam Browser begitu Nanti saya buatkan Nanti saya buatkan juga format PDF nya Dan akan saya share juga link Untuk file PDF nya Di deskripsi video kita Kali ini Oke ya Kalau ada yang mau Minta dibuatkan template PowerPoint Silahkan Buat comment ya Di video saya Di channel saya ini Insya Allah nanti saya akan Buatkan apa yang Teman-teman Minta ya Oke kita lanjut Dengan file baru Saya bersihkan dulu Seperti biasa Seperti ini Kemarin Di video sebelumnya Sudah pada Pase konsolidasi ya Kosedur Ketopastosis nya Kemudian Saat ini Kita akan melanjutkan Dengan pase Pemeliharaan Oke kita lanjut saja Saya akan membagi 4 slide ini Dengan bentuk Shape Segi 4 Seperti ini Saya coba dulu Duplikat Kita kecilkan Jom Saya ingin Ini bagi 2 Oke Ternyata Terlalu panjang Ya Seperti itu Kemudian ini Juga kita bagi 2 Ya Kita duplikat Oke Seperti ini Oke Setelah itu Kita klik kanan Format shape Kita hilangkan Garisnya Kemudian yang ini Juga kita hilangkan Garisnya Nolain File nya Kita pilih dengan Picture Kita pilih gambarnya Saya sudah siapkan Gambarnya Kita pilih ya Silahkan nanti teman-teman Isi gambarnya Ini sesuai dengan Kebutuhannya Oke Saya akan isi Misalnya dengan Ya Dengan ini Kemudian Kemudian Sebelah kanan Juga kita isi Dengan Picture Kita pilih gambarnya Ya Pilih mungkin yang ini Seperti biasa Kalau mau atur Kiri kanannya Atau atas bawahnya Ya Seperti ini Ini juga atur Atasnya Ya Seperti itu Oke Kemudian Sebelah atas ini Saya ini Mau duplikat Kita duplikat Tempatkan disini Kemudian Kalau ini Saya pakai Solid color Pilih warnanya Pakai warna yang ini Oke Seperti itu Jadi Saya akan Masukkan Judul dulu Kita copy Saja Ini Kita Insert text Disini dulu Oke Kita Tempatkan Judulnya Di Sebelah sini Kemudian Ganti Textnya Dengan Gotam Bot Size Kita besarkan Oke Seperti itu Lanjut Saya copy Text ini Kita Insert text lagi Di bawahnya Oke Seperti ini Sama Kita pakai Open sun Kali ini Bawahnya Kemudian Size Textnya Ke 20 Seperti itu Kita ganti Warnanya Oke Lanjut Kita Copy Text yang ini Nomor 1 Satu Disini Kita copy Saya mau Insert lagi Text Ganti Ganti Dengan Open sun Size Kita Kecilkan Rata Kiri Kanan Kita Tempatkan Disini Kemudian Kita Ganti Dengan Warna Putih Seperti Itu Seperti ini Kemudian Saya Mau Insert Bentuk Set Kita Consistent Dengan Sebelumnya Bentuknya Bulat Saja Seperti ini Kemudian Kasih Warna Putih Kita Pilih No Lain Kita Kasih Drop Shadow Seperti Ini Kita Jump Dulu Kemudian Saya Kasih Angka 1 Di Dalamnya Edit Text 1 Text Kita Ganti Warnanya Kemudian Jenis Surupnya Kita Besarkan Oke Seperti Itu Ya Ini Saya Copy Ctrl D Saja Duplikat Kemudian Kita Pindah Kesini Ini Ganti Dengan Nomor 2 Kemudian Kita Ganti Warnanya Oke Textnya Kita Ganti Ke Putih Dan Yang Ini Textnya Kita Ganti Ke Warna Biru Lanjut Nomor 2 Kita Copy Dari Sini Protopo Ketopastosis Kemudian Saya Akan Paste Disini Ctrl V Kita Ganti Jenis Rubenya Open Sun Size Ke 14 Lagi Kemudian Warnanya Kita Sesuaikan Oke Jadi Seperti Ini 1 2 Ya Oke Lanjut Kita Ke Slide Berikutnya Karena Ini Masih Ada Poin Ketiga Ke 4 5 6 Dan 7 Ya Kita Lanjut Ke Slide Berikutnya Oke Kita Slide Baru Ini Kita Persihkan Dahulu Seperti Biasa Kemudian Saya Akan Copy Judul Saya Copy Disini Kemudian Simpan Disini Ya Seperti Itu Oh ya Hampir Lupa Tadi Saya Akan Copy Identitas Dari Slide Ini Saya Copy Saja Dari Slide Foto Slide Sebelumnya Saya Akan Lihat Di Video Sebelumnya Ini Sudah Ada Identitas Channel Saya Oke Saya Copy Paste Disini Kita Tutup Lagi Di Halaman Sebelumnya Saya Mau Copy Kan Juga Oke Sesua Sesuaikan Lagi Kemudian Ini Kita Copy Paste Disini Oke Lanjut Di slide Yang kedua Ini Saya Akan Membuatkan Satu Dua Poin Aja Dulu Kita Kita Buat Insert Kemudian Kita Pilih Lingkaran Seperti Ini Kemudian Kita Kasih Warna Garisnya Karena yang Wiru ini Kemudian Lebarkan Kita Kasih Drop Shadow Ya Seperti Itu Distance Shadow Kita Jauhkan Kemudian Fillnya Kita Kasih Gambar Kita Pilih Gambarnya Misalnya Gambar Ini Insert Ya Seperti Itu Saya Mau Duplicate Ctrl D Kemudian Fillnya Kita Ganti Lagi Gambarnya Dengan Yang Lain Oke Misalnya Ini Ya Seperti Itu Kemudian Kita Masukkan Textnya Disini Kita Copy Dulu Nanti Kita Atur Textnya Kenempatannya Kita Copy Saja Disini Paste Kemudian Ganti Dengan Open Sun Size Size 14 Rata Kiri Kanan Seperti Ini Ya Seperti Itu Kelebarkan Kemudian Kita Copy Juga Oke Yang Ini Kita Insert Text Lagi Seperti Ini Kita Pastikan Disini Kemudian Kita Warnanya Kita Kurangi Sedikit Size 14 14 14 Jenis Huruf Kita Open Sun Seperti Ini Kita Atur Di Atas Sini Saja Gambarnya Masuk Belah Kiri Akan Saya Masukkan Angka Tadi Kemudian Kita Duplikat Yang Ini Pindah Kebawah Kemudian Text Kita Ambil Disini Paste Kemudian Ganti Hurufnya Size Kita Kecetat Ke 40 Dan Kita Duplikat Ya Ini Ada Keterangannya Juga Nomor Empat Ini Kita Ganti Seperti Ini Kemudian Ganti Hurufnya Dengan Open Sun Size 14 Warnanya Kita Kurangi Oke Saya Akan Copy Ini Ini Adalah Nomor 3 Kita Duplikat Lagi Ini Ini Adalah Nomor 4 Seperti Itu Saya Mau Ganti Bawah Ini Dengan Seperti Ini Kemudian Kita Kasih Warna Send To Back Kita Belakang Dan Text Kita Ganti Warnanya Menjadi Warna Putih Oke Seperti Itu Kita Lihat Sederhana Tapi Cukup Rapi Dan Cantik Menarik Perhatian Dan Tetap Konsisten Bentuknya Seperti Ini Dengan Slide Yang Sebelumnya Oke Lanjut Guys Kita Ke Slide Yang Ketiga Kita Bersihkan Dulu Seperti Biasa Oke Kita Sudah Bersihkan Ini Kemudian Kita Pilih Formatnya Dengan Picture Oke Kita Langsung Saja Gunakan Gambar Ini Kemudian Saya Di Atasnya Akan Saya Tutupi Dengan Set Bentuknya Full Satu Halaman Slide Ini Nolain Kita Pilih Dengan Warna Putih Kemudian Transparansi Kita Naikkan Oke Seperti Itu Ya Kemudian Saya Akan Copy Ini Kita Sempatkan Juga Disini Kemudian Judul Kita Copy Juga Paste Disini Ini Di Masih Di Browser Pase Pemeliharaan Ya Jadi Seperti Ini Kemudian Saya Mau Buatkan Insert Ya Kita Akan Masukkan Satu Dua Poin Saja Poin Kelima Dan Poin Ke enam Saya Buat Ini Ya Satu Kemudian Saya Duklikat Lagi Ya Seperti Ini Ya Kemudian Ini Saya Nolain Ini Juga Nolain Untuk Warna Saya Mau Pakai Warna Dua Warna Ini Dengan Ini Saya Copy Dulu Panduan Warna Ini Ini Kita Pakai Dropper Yang Ini Kemudian Ini Kita Ganti Warnanya Dengan Ini Kemudian Drop Shadow Kita Pilih Shadow Yang Sekeliling Seperti Ini Kemudian Distance Kita Ya Kemudian Transparansi Kita Kurangi Ini Juga Sama Kita Pakai Shadow Yang Tengah Ini Distance Kita Naikkan Dan Transparansi Shadow Kita Turunkan Oke Seperti Itu Sekarang Kita Copy Poin Ini Ya Seperti Ini Ini Poin Yang Kelima Tentunya Yang Sebelah Kita Duplikat Ganti Dengan Poin Yang Ke Enam Oke Warnanya Kita Samakan Dulu Ya Setelah Itu Saya Mau Insert Text Kita Simpen Text Di Atasnya Yang Kelima Ini Copy Paste Disini Size Kita Pondnya Kita Ganti Dengan Open Sun Kemudian Kecilkan Size Ke 14 Ya Seperti Ini Oke Kemudian Saya Duplikat Oke Ini Ada Keterangan Ya Keterangannya Kita Copy Kemudian Kita Paste Disini Ctrl V Kemudian Men Mecilkan Jenis Surup Ganti Pondnya Open Sun Ganti Warnanya Putih Yang Ini Juga Warnanya Putih Kita Simpan Di Tengah Tengah Oke Seperti Ini Dan Yang Ini Saya Copy Saja Dukikat Pindah Kesebelah Sini Kemudian Yang 6 Kita Kopikan Seperti Ini Dan Kita Paste Disini Jenis Surup Open Sun Ganti Warnanya Ke Putih Size Di 14 Oke Seperti Ini Kita Sudah Punya Ini Kita Geser Sama Flexible Saja Supaya Tidak Terlalu Mefet Ya Oke Seperti Ini Kita Punya Slide Yang Simple Seperti Ini Kemudian Ini Saya Akan Buat Ilustrasi Di Sebelah Sini Saya Mau Insert Kemudian Bentuk Kotak Saya Akan Rotasi 45 Rotasi Kita More Rotation Option Kita Pilih Rotasinya 45 Daragat Kemudian Fill Kita Tidak Tidak Usah Pakai Lain Bilangkan Lain Kemudian Kasih Drop Shadow Di Sebelah Kanan Bawah Shadow Transparansi Kita Turunkan Kemudian Saya Duplikat Dulu Ya Seperti Ini Oke Sudah Baru Kita Isi Dengan Gambar Insert Picture Kemudian Pilih Makanan Yang ini Misalnya Oke Ini Masih Mengikuti Rotasi 40 Daragat Caranya Supaya Gambarnya Tetap Ke Atas Ini Hilangkan Tanda Centang Rotate With Set Oke Gambarnya Normal Yang ini Kita Kasih Picture Juga Kemudian Pilih Gambarnya Yang Yang ini Oke Kita Lihat Gambarnya Berputar Kemudian Kita Hilangkan Tanda Centang Ini Maka Gambarnya Tetap Kemudian Ini Kita Atur Ya Seperti Ini Form Lab Kita Tarik Coba Supaya Gambarnya Ya Seperti Itu Oke Ini Ilustrasi Sudah Kita Masukkan Seperti Itu Oke Lanjut Ke Slide Yang Keempat Nanti Kita Akan Animasikan Empat Slide Ini Buat Teman Teman Yang Mau Dibuatkan Atau Ingin Menanyakan Sesuatu Silahkan Comment Nanti Comment Di Deskripsi Video Saya Ini Oke Kita Lanjut Yang Keempat Sudah Saya Bersihkan Kita Akan Masukkan Poin Yang Ketujuh Oke Seperti Biasa Saya Akan Copy Dulu Identitas Slide Ini Saya Copy Paste Disini Kemudian Kita Lihat Perhatikan Teman 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 Saya Akan Membuat Sebuah Animasi Atau Gambar Ilustrasi Gambar Seperti Ini Satu Kita Hilangkan Garisnya Dulu Dua Oke Saya Duplikat Dulu Control D Dan Kita Duplikat Seperti Itu Satu Dua Tiga Kita Grupkan Saya Copy Dulu Saya Mau Grupkan Control G Kemudian Saya Pilih Picture Pilih Gambarnya Misalnya Gambar Apa Ya Gambar Makanan Ya Oke Tinggal Kita Atur Gambarnya Oke Seperti Itu Cukup Ini Kita Kecilkan Saja Kemudian Transparansinya Ini Buat Fiasan Seperti Ini Saya Duplikat Simpan Di Atas Dan Kita Duplikat Lagi Untuk Hiasan Seperti Itu Oke Setelah Ini Saya Akan Masukkan Poin Yang Ketujuh Kita Copy Nanti Sebelumnya Saya Mau Copy Judul Dulu Oke Control C Control V Kita Simpan Disini Judulnya Dan Ini Rata Kanan Ini Kita Rata Kanan Kita Besarkan Dulu Oke Seperti Itu Kemudian Kita Insert Text Disini Oke Saya Copy Deskripsinya Dan Saya Paste Disini Kita Ganti Dengan Open Sun Dan Size Ke 14 Kita Rata Kanan Seperti Ini Oke Kemudian Ini Jangan Lupa Kita Copy Dan Paste Disini Kita Ganti Nomor Nomor 7 Oke Nomor 7 Seperti Itu Kita Turunkan Oke Kita Sudah Punya Slide Yang Simple Tapi Tetap Menarik Perhatian Dengan Ilustrasi Foto Sebelah Kiri Lanjut Kita Ke Animasi Oke Di Slate Yang Pertama Ini Kita Akan Menganimasikan Mulai Dari Foto Dan Text Kita Mulai Dari Foto Yang Ini Dulu Kita Seperti Biasa Ke Tem Animation Kemudian Animation Pan Kita Aktifkan Kita Akan Add Animation Kemudian Yang Pertama Kita Saya Mau Pakai Jom Aja Kita Basic Jom Oke Seperti Itu Kemudian Saya Startnya On Click Durasinya 0,5 Ya Seperti Itu Kemudian Saya Kopikan Ini Ke Gambar Yang Di Bawah Sini Kemudian Kita Startnya After Previous Jadi Setelah Yang Pertama Ini Baru Ini Akan Muncul Lanjut Ke Text Ini Kita Add Animation Kemudian Pilih Fly In Saya Pilih Dari Kanan Ke Kiri Oke Seperti Itu Kemudian Startnya After Previous Durasi Saya 0,25 Saja Karena Saya Pilih Effect Option Animasi Textnya Per Letter Ya Per Huruf By Letter Ya Dan Jarak Antar Huruf Seperti Biasa Saya Pakai 50 Saja 50% Seperti Itu Satu Huruf Satu Huruf Kemudian Saya Kopikan Saja Ke Text Di Bawah Oke Setelah Itu Ini Yang Pertama Harus Muncul Add Animation Kemudian Kita Pakai Pad Aja Kita Pakai Ini Pakai Wipe Saja Yang Ini Kita Pakai Wipe Oke Kita Pilih Dari Atas Wipe Ya Seperti Itu Kemudian Angka Satu Kita Animation Kita Pilih Circle Ya Seperti Itu Jangan Terlalu Lama Yang Kotak Ini Startnya Kita Pilih On Click Sedangkan Yang Text Kita Start After Previous Kemudian Durasinya Langsung Langsung Kita Turunkan Ke 0,5 Saja Oke Seperti Itu Dan Textnya Kita Animasikan Kita Pilih Expand Saja Ya Seperti Itu Oke Ini Startnya Text Setelah Ya After Previous Durasinya 0,75 Saja Jangan Terlalu Lama Oke Seperti Itu Lanjut Yang Satu Ini Kita Kopikan Ke Angka 2 Oke Seperti Itu Dan Text Ini Animasinya Kita Kopikan Ke Text Ini Oke Kita Sudah Menganimasikan Semua Yang Ini Saya Enggak Perlu Animasikan Identitas Ya Selain Ini Lanjut Kita Ke Slide Yang Kedua Pertama Saya Ingin Animasikan Adalah Gambar Ini Seperti Biasa Saya Pakai Fly In Saja Oke Fly In Dari Bawah Kita Durasinya 0,75 Kemudian Effect Option Saya Akan Pakai Bounce Ya Naikkan Lagi 0,7 Ya Seperti Itu Kemudian Saya Kopikan Saja Ke Sebelah Oke Tapi Yang Ini Start Nya After Previous Jadi Setelah Yang Ini Oke Lanjut Ke Judul Kita Add Animation More More Ensign Kita Pilih Oke Kita Pilih Flip Kemudian Durasinya Kita Percepat Saja Ke 0,25 Ya Seperti itu 0,5 Coba Ya Seperti itu Yang ini Kita Groupkan Group Kemudian Fly in Saja Kita Pilih Dari Kiri Ke Kanan Ya Seperti itu Durasinya 0,75 Startnya After Previous Kemudian Kita Effect Option Saya Kasih Bounce Ya Naikkan Ya Ya Seperti itu Lanjut Kita Ke Angka Ini Pilih Basic Jump Startnya On Click Kemudian Durasi 0,5 Yang ini Kita Pilih Text Urayan Ini Adalah Kita Coba Ya Pack In Seperti itu Kemudian Dari Kiri Ke Kanan Ya Startnya After Previous Oke Kita Lanjut Kita Kopikan Saja Ke Bawah Sini Oke Yang Angka 3 Ini Kita Kopikan Animasinya Ke Angka 4 Lanjut Yang Ini Kita Kopikan Kesini Dan Kita Kopikan Juga Ke Text Yang Di Bawah Oke Seperti Itu Kita Sudah Punya Animasi Untuk Slide Halaman Kita Yang Kedua Ini Seperti Itu Kita Kalau Animasi Kita Buat Mudah Saja Tinggal Pilih Sesuka Teman Teman Mau Yang Mana Yang Penting Perhatikan Ada Startnya Kapan Apakah On Click With Previous Atau After Previous Kemudian Durasinya Berapa Menit Kemudian Kalau Mau Dikasih Option Seperti Tadi Ada Bounce Ada Jarak Antar Huruf Atau Jarak Antar Kata Silahkan Diatur Oke Kita Ke Slide Yang Ketiga Slide Yang Ketiga Saya Langsung Saja Kita Animasikan Ke Judul Saja Duluan Kita Pilih Kita Pilih Ini Bounce Misalnya Ya Seperti Itu Start On Click Durasinya Satu Detik Effect Option Kemudian By Word Jarak Antar Huruf 60% Saya Coba Ya Seperti Itu Kemudian Ini Kita Groupkan Ctrl G Kita Pilih Animasinya Apply In Kemudian Dari Kiri Ke Kanan Start After Previous Jadi Di Atas Baru Animasi Ini Jalan Kemudian Kita Effect Option Kita Pilih Bounce Di Sini Ya Pantulan Oke Seperti Itu Guys Lanjut Dengan Foto Ini Saya Pilih Ya Seperti Itu Kita Pake Plot Up Kemudian Start Start Previous Durasinya 0,75 Kita Kopikan Ke Bawahnya Oke Lanjut Dengan Angka 5 Ini Kita Pilih Basic Game Oke Start On Click Durasi 0,5 Sudah Cukup Kemudian Ini Kita Groupkan 3 Ini Ctrl G Antara Text Dengan Background Bantuk Sub G4 Ini Kemudian More Entrance Kita Pilih Oke Rise Up Seperti Itu Durasi 0,75 Start After Previous Jadi Setelah Angka 5 Ini Jalan Baru Ya Seperti Itu Yang Ini Tinggal Copy Saja Teman Teman Gampang Ini Jangan Lupa Kita Groupkan Dulu Ctrl G Pilih Dua 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 Dulu Kemudian Animasinya Copy Pake Animation Pinter Kita Pasti Disini Yoke Lanjut Gampang Ya Untuk Animasi Oke Nanti Silahkan Pilih Suka Suka Saja Animasinya Saya Akan Groupkan Ini Dulu Ya Seperti Itu Kita Pilih Animation Kemudian Mode Entrain Kita Pilih Dia Fly In Dari Bawah Ke Atas Kemudian Yang Ini Kita Animation Fly In Juga Tapi Kita Pilih Dari Atas Ke Bawah Oke Dua Duanya Kita Kasih Durasi 0,75 Kemudian Effect Option Bounce Bounce Naikkan Oke Seperti Itu Ya Yang Ini Juga Kita 0,75 Start With Previous Jadi Sama Sama Kemudian Effect Option Bounce Kita Naikkan Ya Oke Kita Lihat Nah Karena Sama Sama Jadi Ini Sama Sama Bergerak Tapi Kita Kasih Jedah Dulu 0,25 Ya Jadi Ini Dulu Jalan Baru Setelah 0,25 Detik Ini Jalan Seperti Ini Nah Oke Itu Perbedaannya Oke Lanjut Ke Text Judul Kita Pilih Kita Coba Pakai Flatup Atau Mungkin Yang Lain Ya Seperti Itu Saya Pakai Wipe Saja On Click 0,25 Ya Seperti Itu Kemudian Yang Ini Kita Groupkan Juga Head Animation Flyin Kari Ini Dari Kanan Ke Kiri Start After Previous Durasi 0,75 Kemudian Effect Option Kita Naikkan Bounce Seperti Itu Ya Oke Yang K7 Kita Kasih Animasi Basic Jump Saja Ya Start Nya After Preview Saja Dan Yang Ini Terakhir Kita Kasih Entrain Nya By Flatup Atau Drop Drop Terlalu Panjang Kalau Drop Kita Remove Dulu Terlamaan Nanti Masuknya Lebih Bagus Kita Ganti Dengan Dengan Oke Dengan Curve Ya Oke Seperti Itu Durasinya Kita Turunkan 0,75 Startnya After Previous Ya Jadi Setelah Opal Ini muncul Baru Angkanya Oke Demikian Teman-teman Kalau ada Permintaan Atau permohonan Silahkan Tulis Di Comment Nanti Akan Saya Usahakan Untuk Memenuhi Permintaan Teman-teman Untuk File Template PowerPoint Ini Saya Kasihkan Gratis Linknya Ada Di Deskripsi Silahkan Ini Dipelajari Karena Isinya Adalah Panduan Ketopastosis Yang Saya Dapatkan Dari Websitenya Saya Tidak Merubah Textnya Hanya Mendesainkan Brosurnya Dalam Bentuk PowerPoint Jadi Ini Ini Akan Saya Jadikan PDF Untuk Membaca Protokol Ini Silahkan Sebelumnya Ada Protokol Satu Dan Dua Di Video Sebelumnya Silahkan Disimak Demikian Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Di Media Sosial Teman-teman Supaya Banyak Lagi Teman-teman Yang Belum Tahu Apa Itu Ketopastosis Bagaimana Protokolnya Silahkan Di Facebook Juga Ada Grupnya Kalau Mau Gabung Di Grup Diet Ketopastosis Semoga Bermanfaat Berbagi Tak Pernah Rugi Hidup Harus Jadi Solusi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima